Jadi, selamat pagi semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempersentasikan pemajam labbook testing pada aplikasi Quora. Jadi, sebelumnya, aplikasi Quora itu adalah situs pertukaran pengetahuan yang didirikan pada bulan Juni 2009 dan diluncurkan pada tahap beta private di bulan Desember 2009. Jadi, langsung ke implementasinya. Pada bagian 1.1, terdapat halaman masuk Quora. Dan di sini itu, pengguna yang memiliki alku yang sudah terdaftar bisa mengakses aplikasi Quora. Pada halaman ini, terdapat tempat untuk meng-input surail atau email yang termasuk email pengguna dan password atau kata sandi. Nah, syarat untuk mengakses alaman masuk pada Quora yaitu yang pertama pada surail, harus memasukkan alamat surail dengan tipe karakter string dan numerik. Pengguna karakter dibatasi yaitu sebanyak 30 karakter. Tidak boleh memasukkan alamat surail dengan tipe karakter string saja. Surail tidak boleh kosong atau tidak diisi. Tidak boleh ada penambahan simbol pada surail. Lanjut, dan pada sandi, harus memasukkan sandi dengan tipe karakter string dan numerik. Memasukkan sandi dengan minimal ada satu karakter besar, karakter kecil dan numerik, dan jumlahnya dibatasi kurang dari 75 karakter. Sandi tidak boleh kosong atau tidak diisi. Minimal jumlah sandinya adalah 8 karakter. Jadi, pada bagian 1.2, terdapat halaman daftar Quora. Jadi, pada halaman daftar ini, ditujukan kepada pengguna yang belum memiliki akun untuk membuat akun baru agar dapat menghasilkan aplikasi. Pada halaman ini, terdapat tempat untuk meng-input nama, surail atau email, dan password atau kata sandi. Nah, jadi setelah pengguna sudah memasukkan nama surail dan sandi, pengguna diarahkan untuk memberikan tangan jantan pada kapca yang sudah terdapat pada halaman tersebut. Jadi, sama seperti sebelumnya, pada nama, harus memasukkan nama dengan tipe string dan numerik. Nama tidak boleh kosong, tidak boleh ada penambahan simbol pada nama, dengan karakter pada nama tidak dibatasi. Pada surail, harus memasukkan alamat surail dengan tipe karakter string dan numerik. Penggunaan karakter dibatasi, yaitu sebanyak 30 karakter. Tidak boleh memasukkan alamat surail dengan tipe karakter string saja. Surail tidak boleh diisi, eh, tidak boleh kosong atau tidak diisi. Tidak boleh ada penambahan simbol pada surail. Jadi, pada sandi, sama seperti sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya, pada bagian 1.3, berapa halaman ikuti topik. Jadi, setelah pengguna menaftarkan akun dan memasukkan akunnya, jadi pengguna akan diarahkan pada halaman ikuti topik. Nah, pengguna itu diminta untuk memilih topik yang akan ditampilkan pada aplikasi tersebut. Minimal, harus memilih lima topik agar bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, jadi untuk syaratnya itu, hanya harus memilih atau mengikuti minimal lima topik dari topik yang sudah disediakan. Dan topik tidak boleh kosong. Nah, jadi, terakhirnya adalah bagian 1.4, yaitu terdapat halaman pilih bahasa. Nah, jadi setelah pengguna sudah memilih topik yang sudah disediakan, maka pengguna akan diarahkan ke langkah pilih bahasa. Nah, jadi pengguna diminta untuk memilih salah satu bahasa yang akan diterapkan pada aplikasi tersebut. Pilihan bahasa yang dipilih itu hanya terdapat pada bahasa yang sudah disediakan pada aplikasi. Nah, jika sudah memilih bahasa, maka pengguna akan diarahkan ke menu pertama aplikasi atau ke menu beranda. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, harus memilih satu bahasa dari bahasa yang sudah disediakan dan bahasa tidak belum kosong atau tidak diisi. Jadi, pada bagian terakhir, 1.5, terdapat halaman pencarian. Jadi, pada halaman pencarian tersebut, pengguna yang ingin mencari topik bahasa atau pengetahuan berdasarkan topik atau ruang yang sudah disediakan, pada halaman ini, pengguna menghubungkan nama ruang atau topik bahasa. Jadi, syarat untuk menghasilkan halaman pencarian yaitu menuliskan nama ruang dan topik yang sesuai, menuliskan kata kunci, ini pun dapat berupa tipe karakter string dan numerik dengan jumlah karakter yang tidak dibatasi. Jadi, nanti ke bagian pengujian. Jadi, pada pengujian ini menggunakan metode black box testing. Nah, jadi pengujian ini mulai dari bagian 2.1. Pada pengujian, halaman masuk. Jadi, jika pengguna mengisi data dengan muda, seperti surat, berdasarkan dia sudah sesuai dengan ketemuannya, maka aplikasi akan menampilkan halaman utama atau beranda dari aplikasi. Ini merupakan ekspetasi dari pasal yang dimana. Nah, jadi ekspetasinya, aplikasi akan menampilkan halaman utama atau beranda dari aplikasi kuota. Dan yang terjadi itu adalah sama, yaitu aplikasi akan menampilkan halaman utama atau beranda dari aplikasi. Jadi, setelahnya jika data dikosongkan oleh pengguna, surat, langsandi, dikosongkan, maka ekspetasi dari hasilnya, aplikasi akan menampilkan pesan surat, langsandi, dan yang terjadi adalah aplikasi yang menampilkan pesan selama surat, langsandi, yang tidak valid. Nah, tempat masuk tidak dapat diinteraksi. Jadi, selanjutnya adalah jika pengguna mengisi surat dari mata yang salah. Misalnya, surat menggunakan karakter gumpit satu, dan apa-apa yang terjadi. Jadi, dikosongkan juga terbuat. Maka, kalau ekspetasi dari hasilnya, itu aplikasi yang menampilkan pesan, sehingga harus diselamkan. Sedangkan hasilnya yang terjadi adalah aplikasi menampilkan pesan selama surat, langsandi, yang tidak valid. Atau mau masuk tidak dapat diinteraksi. Jadi, selanjutnya adalah mengisi surat dari mata yang salah. Misalnya, surat di sini dengan ketentuan dan saldi, misalnya menggunakan karakter abcd. Abcd adalah simbol tanpa menggunakan numeri. Jadi, hasil ekspetasinya adalah aplikasi menampilkan pesan sandi harus diisi dalam benar. Sedangkan hasil yang sebenarnya adalah aplikasi menampilkan pesan sandi harus terdapat satu karakter kecil, karakter besar, dan angka sandi menyimpan lapang karakter. Dan tongal masuk tidak dapat diinteraksi. Jadi, pada bagian kedua, 2.2, terdapat penggunaan pada lama daftar. Jadi, jika penggunaan mengisi data nama surat, surat, dan sandi dengan benar, seperti nama sesuai dengan ketentuan, surat, dan sandi sesuai dengan ketentuan, maka hasil ekspetasinya, aplikasi akan menampilkan alaman utama atau beranda dari aplikasi ke orang. Sedangkan hasilnya sebenarnya adalah aplikasi akan menampilkan halaman langkah selanjutnya atau halaman ikuti topik. jika penggunaan mengisi mengosongkan data, data nama surat, dan sandi, maka hasil ekspetasinya itu aplikasi akan menampilkan pesan nama surat, dan sandi, dan rudisi. Sedangkan hasilnya sebenarnya adalah aplikasi menampilkan pesan nama surat, dan sandi, dan tidak valid. Dan tombol daftar tidak dapat diinteraksi. Jadi, selanjutnya pengguna mengisi nama dengan data yang salah. Seperti nama menggunakan karakter A sambil membelokar data, dan surat, dan sandi, dan ketentuan, dan sandi, dan ketentuan. Jadi, hasil ekspetasinya, aplikasi menampilkan pesan nama harus diisi dengan benar. Sedangkan hasilnya sebenarnya, aplikasi menampilkan pesan, silakan menggunakan versi yang lebih pendek dari nama Anda. Dan tombol daftar tidak dapat diinteraksi. Jadi, jika selanjutnya, jika pengguna mengisi surat dengan data yang salah. Sama seperti sebelumnya, surat menggunakan surat dengan karakter dan numerik tanpa simbol. Dan sandi, disesai dengan ketentuan. Jadi, ekspetasinya asetnya, aplikasi menampilkan pesan. Surat harus diisi dengan benar. Sedangkan, hasilnya sebenarnya, aplikasi menampilkan pesan nama surat-nama tidak dapat diinteraksi. Jadi, selanjutnya, kita pengguna mengisi surat sandi dengan data yang salah. Surat diisi dengan ketentuan dan sandi, hanya terdapat karakter dan simbol tanpa ada numerik. Jadi, ekspetasi hasilnya yaitu aplikasi menampilkan pesan sandi harus diisi dengan benar. Sedangkan, spesialnya sebenarnya, aplikasi menampilkan pesan sandi harus terdapat satu karakter kecil, karakter besar, dan angka minimal sandi adalah 8 karakter. Satu tombol daftar, dia dapat diinteraksi. Jadi, pada bagian 2.3, bagian selanjutnya adalah pengunian pada halaman ikuti topik. Jadi, jika pengguna memilih 5 topik pengetahuan, seperti ikuti topik, diisi dengan ketentuan, ekspetasi hasilnya, yaitu aplikasi akan menampilkan halaman utama atau berlantai dari aplikasi. Sedangkan, hasilnya sebenarnya adalah aplikasi akan menampilkan halaman langkah selanjutnya atau halaman pilih bahasa. Selanjutnya, jika pengguna tidak memilih topik pengetahuan, ikuti topik, dikosongkan. Jadi, ekspetasi hasilnya, aplikasi tidak bisa melanjutkan ke halaman langkah selanjutnya. Sedangkan, hasilnya sebenarnya, tempat selanjutnya pada aplikasi tidak dapat diklik, sehingga tidak dapat menyelesaikan proses pendaftaran akun. Jadi, pada bagian selanjutnya, bagian 2.4, adalah pengujian pada halaman pilih bahasa. Jadi, jika pengguna memilih bahasa yang sudah disediakan, memilih bahasa diisi sesuai dengan ketentuan, maka ekspetasi hasilnya, aplikasi akan menampilkan halaman utama atau beranda dari aplikasi. Sedangkan, hasilnya sebenarnya sama, yaitu aplikasi akan menampilkan halaman utama atau beranda dari aplikasi. Jika pengguna tidak memilih bahasa yang sudah disediakan, pilih bahasa dikosongkan, maka ekspetasi hasilnya, aplikasi tidak akan menampilkan halaman utama atau beranda. Sedangkan, tidak sebenarnya adalah tombol selesai pada aplikasi tidak dapat diklik, sehingga tidak dapat menyelesaikan proses pengetahuan akun. Jadi, pada pengujian yang bagian terakhir, bagian 2.5, yaitu pengujian pada halaman pencarian. Jadi, jika pengguna mengisi topik atau ruang pengetahuan dengan benar, yaitu topik atau ruang diisi sesuai dengan ketentuan, seperti contoh teknologi atau teknologi yang termasuk topik atau bumi itu bulat yang termasuk eh, teknologi yang termasuk ruang atau bumi itu bulat termasuk topik. Nah, jadi ekspetasi hasilnya adalah aplikasi akan menampilkan topik atau ruang sesuai dengan yang diketik. Sedangkan, sementarnya adalah aplikasi akan menampilkan topik dan ruang sesuai dengan kata kuncian yang diketik atau di cari. Selanjutnya, jika pengguna mengisi topik atau ruang pengetahuan dengan salah. Soalnya, topik atau ruang contohnya seperti bumi datar atau bulat jatuh. Nah, jadi ekspetasi hasilnya aplikasi akan menampilkan pesan topik atau ruang tidak sesuai. Sedangkan aplikasi yang sebenarnya eh, hasilnya sebenarnya adalah aplikasi akan menampilkan pesan dan bisa menemukan hasil apapun untuk bumi datar atau bulan. Jadi, yang terakhir, terakhir adalah jika pengguna mengosongkan pencarian topik atau ruang pengetahuan. Topik atau ruang dikosongkan, aplikasi menampilkan pesan, silakan masukkan kata kunci yang sesuai. Sedangkan, sebenarnya adalah aplikasi menampilkan pesan, silakan masukkan topik atau ruang yang sudah tersedia. Jadi, sekian dari pengujian berkonteksi pada aplikasi Gora, jika ada salah kata, saya mau maaf, mikir kata, saya tutup dengan terima kasih. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke Aprilia ya, silakan Aprilia. Aduh Pak, sebentar ya Pak. Saya baru pindah tempat ini Pak. Singalnya susah kalau di rumah. Oke, sambil menunggu, kita lanjut ke Deswin ya, silakan Deswin. Sambil dipersiapkan dulu ya, Deswin. Hadir, Kak. Hadir, Pak. Deswin kan sekarang, Pak. Iya, Deswin. Oke, Pak. Sementara ya, Pak. Lagi bangun rumah, sama-sama. Enggak, Pak. Tetangga, Pak. Sementara ya, Pak. Oke, bunyi MotoGP ya, bunyi kendaraan. Lama kali Pak, ini. Kauan, di, minta tolong diaktifkan kameranya ya. Oke, yang gue minta tadi. Sebentar ya Pak, lagi, Google Chrome-nya lagi no responding. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang kecil, sedikit lagi. Oh, ini. Terima kasih. 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 yang bisa digunakan jika akun sudah premium status berhasil, yang kedua itu menampilkan kamera untuk mengubah akun menjadi premium kamera dan contoh foto yang harus diambil menampilkan kamera dan contoh foto yang diambil pada bagian ini aplikasi akan menampilkan kamera untuk mengambil wajah dan gambar KTP user status berhasil cukup sekian dari hasil presentasi pengujian black box testing pada aplikasi dana, terima kasih nanti beberapa misalkan kombinasi kayak inputannya, ini kan kita black box testing, kita coba dulu ya, kita kenali jenis formnya yang harus diisi yang kedua, kita juga mengenal dan mengetahui serta bisa menentukan ini inputan yang akan kita coba kan dari pertama tidak ada inputan, lalu misalkan lowercase, uppercase, regular expansion, atau mungkin operator, atau mungkin aljabar, misalkan satu tambah tiga, sama dengan sekian oke, atau mungkin tanda tanya itu bagaimana hasilnya kalau misalkan ada email, itu pun harus misalkan di dilihatkan lagi di rinci ya, desmin ya misalkan ad-nya lebih dari satu atau mungkin dns-nya lebih dari satu ya, misalnya desmin email.com.com.com mungkin ad-gmail.com ad-yahoo.com itu kan enggak bisa ya tapi memang ada dua akun email ya lebih ya bukan ada nomor telepon nomor rekening kita juga kita sudah hanya membaca mengetahui bahwa hanya numerik saja yang diperbolehkan tapi numeriknya itu ada batasannya ya berapa didiknya dia apakah berlepas atau berapa maksimalnya ada batas minimalnya kan boleh enggak bisa dengan spasi gitu itu harus dicek ya dan yang lain pun harus ya terutama juga tanggal ya penanggalan di situ kalendernya dicek apakah detail tanggalnya tersebut sesuai baik pak ini dana ya silahkan sekarang kita lanjut ke Aprilia ya silahkan Aprilia jangan lupa untuk di zoom in juga ya biar terlihat jelas oke gimana pak tadi pak di share screen dulu ya share screen sudah tampil sekarang dokumennya bisa di perbesar dulu ya biar terlihat dengan jelas dan mudah dibaca ya kurang ya kurang sip ke bawah dikit lagi ke bawah oke sip oke ya silahkan selamat pagi semuanya jadi di sini saya Aprilia Arjanto dengan 621-20152 saya akan menjelaskan tentang pengujian black box texting tentang aplikasi tiktok jadi aplikasi aplikasi ini sudah bisa digunakan di android dan ios yang pertama fitur yang akan saya jelaskan yaitu halaman login tiktok ini merupakan halaman login tiktok halaman login log 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 halaman login ini ditujukan ke pengguna yang sudah memiliki akun tiktok menggunakan akun google atau akun yang dibuat khusus untuk tiktok selain itu juga bisa menggunakan nama yang digunakan sebagai nama tiktok masyarakat untuk masuk dalam halaman login tiktok yang pertama untuk username harus memasukkan alamat email dengan tipe karakter string dan yang kedua menggunakan karakter dibatasi sebanyak 35 karakter yang ketiga tidak boleh memasukkan alamat email dengan tipe karakter string saja yang keempat username tidak boleh kosong yang kelima tidak boleh ada penambahan titik koma tanda seru dan lain-lain pada email kemudian untuk password harus memasukkan password dengan tipe karakter string dan numerik penggunaan karakter satu karakter numerik yang keempat password tidak boleh kosong yang kelima tidak boleh memasukkan password dengan tipe karakter string saja yang keenam minimal karakter sebanyak 8 karakter tidak boleh ada penambahan titik koma tanda seru dan lain-lain pada password kemudian ini pengujian pada halaman login dilakukan dengan kriteria sebagai berikut tes deskripsinya mengisi data dengan benar tes emailnya seperti ini passwordnya misalnya April 123 expected resultnya aplikasi akan menampilkan halaman profil akun aktual resultnya aplikasi menampilkan halaman profil akun statusnya berhasil kemudian jika form dikonsolkan tidak diisi maka aplikasi menampilkan pesan email dan password harus diisi aktual resultnya aplikasi menampilkan pesan gagal username dan password harus diisi terus kemudian untuk jika mengisi email salah misalkan disini menggunakan tanda plus maka aplikasi menampilkan pesan email yang Anda masukkan salah aktual resultnya aplikasi menampilkan pesan user tidak tidak terdaftar atau silakan registrasi terlebih dan dulu kemudian jika menambahkan tombol add tapi kelebihan gitu terus nanti aplikasi menampilkan pesan email yang Anda masukkan salah dan aplikasi juga menampilkan format email salah terus yang ketiga menambahkan titik disini juga sama email yang Anda masukkan salah dan format email Anda tidak valid terus kemudian jika menambahkan karakter string dengan 5 digit huruf kayak gini nanti sama juga aplikasi menampilkan pesan email yang Anda masukkan salah terus aktual resultnya aplikasi menampilkan pesan user tidak terdaftar silahkan registrasi terbidah kemudian jika mengisikan password salah menambahkan karakter string tanpa numerik aplik saja maka aplikasi menampilkan password yang Anda masukkan salah dan aktual resultnya aplikasi tidak merespon dan tidak menampilkan apa-apa kemudian jika menambahkan karakter string dan titik pada password seperti ini maka nanti aplikasi menampilkan pesan password yang Anda masukkan salah dan aktual resultnya aplikasi menampilkan pesan password tidak valid terus kemudian fitur yang kedua ada halaman temukan atau pencarian biasanya disebutnya jadi halaman temukan ditujukan untuk penonton yang sedang mencari informasi terkini berbagai tutorial atau rekomendasi pakaian atau ingin mencari hewan kesukaan terdapat syarat untuk mencari sesuatu agar ditemukan sesuai harapan yang pertama menggunakan hashtag yang kedua menuliskan nama pengguna yang dimaksud yang ketiga menuliskan kata kunci yang keempat dengan tipe karakter yang sangat panjang sebanyak 100 karakter dituliskan videonya sampai 100 karakter bisa terus input dapat berupa tipe karakter numerik biasanya kalau video itu kan ada video apa 1, 2, 3 kayak gitu terus ini pengujian pada halaman temukan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut ada skripsinya mengisi halaman yang pertama video menggunakan hashtag video kumpulan baju lebaran dengan menggunakan hashtag hashtag rekomendasi baju lebaran nanti exped resultnya aplikasi tidak menampilkan aktual resultnya aplikasi menampilkan video kumpulan baju lebaran nanti ditemukan itu bakal muncul baju lebaran bahan adem baju lebaran apa segala macam karena udah ada hashtag rekomendasi baju lebaran terus setelah menggunakan hashtag juga bisa dengan nama pengguna yang dimasuk misalnya Rafatar nanti aplikasi tiktok ini akan menampilkan pencarian Rafatar Malik Ahmad Rafatar anak Rafi Ahmad Rafatar anak Gigi kayak gitu terus kemudian dengan tipe string sebanyak 100 karakter misalkan kita mencari video tentang video lucu seperti itu nanti aplikasi akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita ketik atau misalnya pencarian nama artis seperti itu kemudian dengan menggunakan kata kunci misalnya sepeda gitu nanti aplikasi akan menampilkan pencarian macam-macam sepeda ada sepeda balas sepeda BMX dan lain-lain terus kemudian input data berupa tipe numerik misalkan yang sedang viral saat ini itu kawaslam nanggala 402 nanti di apa fitur temukan itu akan muncul pencarian berita tenggelamnya kapaslam 402 dan lain-lain kemudian angka tiga ada fitur chat atau pesan jadi halaman pesan ini ditujukan untuk pengguna agar dapat berkomunikasi dengan pengguna lain bisa juga untuk saling share video atau informasi penting ada pun syarat untuk mengisi chat agar dapat sampai ke pengguna lain yang pertama inputan bisa berupa tipe numerik bisa berupa string video link inputan dapat berupa tanda operator pengujian pada halaman pesan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut inputan berupa tipe numerik misalnya disini mau kasih nomer terus kalau kasih kode itu nanti aplikasi akan menampilkan pesan dengan tipe numerik seperti yang dituliskan kemudian inputan berupa string misalnya hai nama ku April atau chat apapun nanti aplikasi tutuk ini akan menampilkan pesan dengan tipe string seperti hai nama ku April misalnya mau share video itu bisa misalnya video tutorial memasak nanti actual resultnya aplikasi menampilkan pesan video seperti video tutorial memasak terus kemudian jika ingin mengiring link juga bisa misalnya disini ada pendaftaran bimbelga.com nanti aplikasi kita akan menampilkan pesan bertipe link seperti penampil pendaftaran bimbelga.com terus inputan dapat berupa operator bisa titik koma kayak gitu aplikasi dapat menampilkan pesan berupa tanda operator mungkin itu fitur-fitur yang bisa saya jelaskan dari aplikasi tiktok ini dari teman-teman atau dari Pak Bajado yang mau berkomentar silakan oke ya sip-sip udah silakan teman-teman yang lain yang ingin Pak menanggapi ya atau mungkin ingin memberikan tambahan ya boleh begini yang sering main tiktok saya ada kesalahan boleh mungkin ini ya Gungde mungkin suka tiktok silakan atau mungkin Franklin oke kalau tidak ada kita lanjut ya siap Muhammad Rizan ya hadirkah hadir Alhamdulillah silakan boleh di stop sharing dulu ya untuk Aprilia terima kasih oke oke terima kasih apakah sudah jelas boleh di perbesar dikit ya perbesar ini sudah 200% oke sip langsung boleh langsung silakan baik semuanya semaunya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengujian black box black box testing yang saya uji itu aplikasi bio jadi aplikasi bio ini tuh aplikasi provider dari anak usahanya Telkomsel terus pada halaman login bio dia tuh nampilin pertama tuh udah ada akun atau dapetin SIM card disini karena saya udah punya akunnya jadi klik kalimat yang udah ada akunnya nah untuk tampilan masuk ada 4 pilihan yaitu melalui jaringan bio sendiri kalau udah punya SIM-nya udah dipegang yang udah terinstall di di ponsel terus melalui google akun atau facebook atau nomor 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 SIM nomor nomor SIM yang selain bio gitu terus pada halaman beranda setelah setelah masuk itu langsung nampilin halaman beranda di pilihan update di pilihan update tuh nampilin remaining data terus remaining kredit terus nampilin juga berita-berita dari bio gitu terus di kalau geser ke di swipe ke kanan nampilin uplane nah di uplane ini tuh nampilin pulsa terus sisa kuota dan customer service yang di pojok kanan bawah terus kalau di swipe ke kiri itu ngeliatin your coin saya ingat tahu fungsinya buat apa your coin karena belum pernah dapet terus bisa nyalain musik juga kayak juks atau spotify tapi disini tuh gak bisa milih lagu sesuka kita jadi udah disediain sama bayunya terus masuk ke halaman profile disini tuh masukin nomor terus nama pada halaman pilih kuota disini kita bisa memilih menulih kuota bebas sesuka kita ada paketan atau membuat itu membuat itunya sendiri apa paketan sesuatu sendiri gitu jadi bisa kuotanya 30 giga dalam satu hari atau kuota 1 giga masa aktifnya 30 hari kayak gitu terus bisa pilih topping terus isi pulsa aku menunjukkan pada halaman login tes testnya tuh yang pertama adalah menggunakan jaringan bayu jadi pas mau login itu kan tadi kan ada icon biru yang pas halaman masuk nah itu tuh jaringannya harus nyala terus kalau gak punya ipot jadi bisa masih masuk nah setelah dicoba tuh aplikasi spek strukturnya aplikasi akan menampilkan halaman beranda pas dicoba itu aplikasi menampilkan halaman beranda dan statusnya memang berhasil nah terus tidak menurutkan jaringan bayu jadi saya disini menggunakan wifi in the home terus menggunakan jaringan simblog nah tes tesnya pun sama gitu pakai jaringan jaringan data aktif dan masih ada kuota di luar ini tuh ekspresif resultnya tuh aplikasinya akan menampilkan pesan login kamu gagal nih nah pas aktual resultnya itu aplikasinya emang menampilkan pesan login kamu gagal statusnya emang berhasil gitu karena emang sesuai ekspektasi ekspektasi terus login dengan akun email akun google atau facebook yang berbeda jadi menggunakan email yang belum pernah terdaftar sebelumnya sebelumnya kan saya udah pernah daftar pakai akun google sama akun facebook gitu nyoba-nyoba nah pas nyoba pakai akun google sama facebook lain gitu bukan bukan itu bukan yang digunakan yang digunakan sebelumnya aplikasinya akan menampilkan akun email facebook tidak terdaftar ekspektasi selesai nah pas dicoba itu aktual resultnya tuh akun yang berbeda tuh bakal langsung jadi akun baru dan akan masuk ke halaman pilih-pilih kota terus statusnya gagal karena tidak sesuai ekspektasi terus pada pengujian halaman profile mengubah nama pengguna mengubah nama dari roxin menjadi rox mengurangi dua kata expected result saya itu aplikasi akan menunjukkan pesan profile kamu berhasil diubah aktual result sebenarnya tuh berhasil aktual result saya tuh aplikasi menunjukkan pesan profile kamu berhasil diubah dan statusnya berhasil karena sama-sama expect status saya terus menghapus nama pengguna jadi nama pengguna tuh emang dikosongin jadi tidak ada satu kata pun expect result saya tuh aplikasi akan menunjukkan jadi profile kamu berhasil diubah aktual resultnya maaf kamu belum bisa update profile karena menunjukkan karakter untuk mengubah profile tuh adalah dua karakter dan satunya gagal terus pengguna terus pengguna pengguna pada armantik kuota untuk membeli kuota atau membeli kuota pada pembelian kuota tuh saya membeli paket yang kuota yang bikin aman jajah kuota 1 mbps per jam dan harga yang sangat murah expected result aplikasi akan menunjukkan menu status pembayar berhasil aktual resultnya pun sama gitu mengunjukkan menu status pembayaran berhasil dan status berhasil terus pembelian pulsa ini melalui 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 yang saya kredit ini jadi pembelian pulsanya di aplikasi bayu sendiri saya membeli pulsa sebesar 5 ribu expected resultnya itu aplikasi akan menunjukkan menu status pembayaran berhasil aktual result aplikasi menunjukkan menu status pembayaran berhasil statusnya berhasil cukup sekian dari saya pak oke ya berarti itu yang pembelian pulsa nya dia tinggal pilih ya 65 ribu 10 ribu bukan mengisi betul dan harganya pun pas beli 5 ribu itu memang 5 ribu misalnya beli di link aja link aja kalau beli pulsa sama ribu itu harganya 6.500 gak sesuai sama harga sebenarnya jadi lebih baik di pulsa di dalam aplikasinya ya berarti ini apa tadi namanya aplikasi aplikasi bayu 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 itu semua jenis provider gimana pak semua jenis provider berarti ya itu ya bukan ini tuh provider anaknya atau komsel oke oke thank you ya silahkan yang lain ada yang mau pak ditanggapi kalau tidak kita lanjut ke Muhammad Farhan silahkan Farhan terbesar dulu dan diaktifkan ya kameranya ya Farhan ya saya mohon maaf pak kamera saya bermasalah gak bisa lihat ya sama oke gak apa silahkan diperbesar dulu itunya ya sip paling pertama oke silahkan mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian blackbook testing yang saya lakukan terhadap aplikasi OLX Indonesia aplikasi OLX Indonesia ini adalah aplikasi belanja online dimana orang-orang bisa berjual barang-barang bekas yang tidak tidak digunakan lagi dan ingin menjadi uang untuk implementasian disini saya menguji implementasian dan pengujian perangkat lunak pada aplikasi OLX yang pertama implementasi yang pertama dari poin implementasi ada tampilan login aplikasi tampilan login login ini ditunjukkan untuk para pengguna yang sekiranya sudah memiliki akun atau membuat akun di aplikasi ini pada tampilan login ini kita cuman disuruh memasukkan email cuman diminta memasukkan email lalu di setelah tampilan login ada tampilan sign up aplikasi untuk sign up ini kita ditunjukkan untuk pengguna yang sekiranya belum memiliki akun dan ingin membuat akun lalu ke selanjutnya ada tampilan brand aplikasi disini pengguna bisa mencari barang yang sekiranya ingin dicari seperti mobil rumah atau barang-barang yang lainnya lanjut langsung masuk ke pengujian yang pertama kita akan menguji untuk fitur login test case nya adalah percobaan dengan data yang valid dan juga data yang tidak valid test care nya yang pertama untuk percobaan dengan data yang valid yaitu dengan menggunakan email saya sendiri farhan at gmail.com hasil yang saya harapkan adalah aplikasi akan langsung membawa saya ke beranda dan hasil yang sebenarnya terjadi aplikasi membawa saya langsung ke beranda status pengujian ini berhasil lanjut ke percobaan dengan data yang tidak valid email dengan email abcd add123 dan juga password farhan ganteng hasil yang saya harapkan adalah aplikasi sama akan membawa langsung ke bagian beranda tetapi di actualize result nya aplikasi menampilkan tulisan email tidak valid atau diminta kita diminta untuk memasukkan email yang valid status pengujian berhasil lanjut ke fitur sign up pada test case kali ini kita tetap sama kita akan memasukkan data yang valid dan data yang tidak valid disini saya menggunakan email saya pribadi dan juga email yang tidak email yang valid cuman password nya yang tidak tidak yang password nya ini tidak tidak valid atau kita biasanya ngasal untuk yang pertama di data yang valid hasil yang saya harapkan adalah aplikasi akan membawa langsung kita ke bagian beranda hasil yang saya dapatkan adalah aplikasi membawa langsung ke beranda status pengujian berhasil percobaan dengan data yang tidak valid dengan password yang asal hasil yang saya harapkan tetap akan langsung dibawa ke beranda tetapi hasil yang saya dapatkan aplikasi menampilkan tulisan harus menggunakan minimal 6 karakter dan setidaknya 1 huruf dan 1 angka status pengujian berhasil lanjut ke test case test yang terakhir yaitu di bagian beranda di test case kali ini kita mencoba memasukkan data yang valid dalam artian disini barang yang benar adanya dan juga percobaan dengan data yang tidak valid atau barangnya tidak ada yang pertama disini saya mencari frame sepeda expected result atau hasil yang saya harapkan adalah aplikasi akan menampilkan barang yang saya cari dengan hasil yang benar saya dapatkan adalah aplikasi menampilkan barang yang sedang saya cari status pengujian berhasil terus pengujian dengan data yang tidak valid kita search dengan keywords kkk expected result saya akan aplikasi menampilkan barang yang saya cari actual result aplikasi menampilkan tulisan bahwa barang yang saya cari atau iklan yang saya cari tidak ditemukan status pengujian berhasil sekian dari saya Muhammad Wan Alviz terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oke nanti yang Hafiz yang Farhan ini di detail ya lebih detail lebih rinci ya misalkan untuk email kalau kita isikan emailnya dia oke valid dan tak valid ya nah yang tak valid itu mungkin tadi ya sekali lagi bisa ditambahkan dengan penulisan diawali dengan angka ya baru nama aliasnya dan DNSnya ya misalkan 123 farhan at gmail.com atau mungkin yang kedua farhan 123 at gmail.com terus farhan cute at gmail at gmail.com misalkan ya jadi coba seperti itu ya divariasikan ya oke siap baik pak telpon pun sama ya oke sip boleh eh sebelum ditutup coba saya tanya dulu teman-teman yang lain silangan ya kalau ada yang mau pak menanggapi ya Frisha Cynthia Franklin ini mana Franklin biasanya aktif Beta ya terus ada Putri dan teman-teman yang lain ya silahkan apakah ada yang ingin memberikan komentar atau pak ada yang masih belum jelas dari penjelasan penjelasan kalau tidak ada kita lanjut ya ke Martin ya silahkan Martin baik pak selamat menikmati Terima kasih. Selamat pagi, Pak Berjalan, teman-teman. Saya Martin Smitirovel akan mempresentasikan implementasi dan pengujian perangkat donok pada aplikasi Shutterstock Contributor. Ini diimplementasi, pertama itu ada tampilan login pada aplikasi Shutterstock Contributor dan ini ada pilihannya untuk login. Kalau login itu memasukkan username atau email sama password, terus di bawahnya ada buat akun atau sign up. Lalu ini tampilan sign up pada aplikasi Shutterstock. Pada halaman utamanya diminta mengisi full name atau nama lengkap, email, password, dan display name. Lalu di passwordnya itu minimal 8 karakter ya, Pak. Boleh menggunakan huruf besar, angka. Lalu di bawahnya ini ada checkbox untuk menyatakan bahwa user pengguna berumur 18 tahun dan setuju dengan peraturan persyaratan pada aplikasi ini. Terus lanjut, setelah kita buat akun nanti kita akan langsung berada di tampilan pada beranda. Nah, di tampilan pada beranda ini tuh ada info tentang saldo kita di sini, Pak. Terus ada juga histori bahwa foto kita itu diterima atau enggak sama si aplikasinya. Lalu lanjut, kalau kita geser ke sebelah kanannya, kita akan melihat di sini menampilkan tampilan seperti ini yang di mana pada halaman ini akan menunjukkan hasil dari pendapatan kita terhadap foto yang kita publish dan diterima. Namun setiap foto itu dan penghasilan yang kita terima itu dapat berubah sering waktu tergantung kategori download dari customer. Jadi harganya bisa naik atau bisa turun, Pak. Terus lanjut, ini ada tampilan submit content. Ini buat kita masukin foto-foto yang kita foto, misalnya kayak ini ada foto, saya beri beberapa contoh foto ini. Ini kan masih di upload ya, nanti kalau misalnya kita mau mengajukan, kita harus mengisi deskripsi dulu. Seperti ini ada deskripsi yang maksimal hurufnya ada 200. Ada maksimal hurufnya ya? Iya. Untuk gambar itu apa, formatnya? Kenapa, Pak? Format gambar, apakah JPEG, PING, atau BITNAP? JPEG, Pak. JPEG ya? Iya. Ada-ada resolusinya ya, Sip. Terus abis itu, abis kita mengisi deskripsinya, kita juga diminta mengisi keywords. Ada 7 keywords, maksimal keywordsnya itu ada 50, minimal 7. Terus ada kategori, kategorinya itu maksimal 2, minimal 1. Kategori dari gambar tersebut, masuknya ke dalam kategori apa. Terus yang additional info ini kita bebas, mau ngisi atau enggak. Terus yang add releases ini juga kita bebas. Setelah itu nanti kita mencet submit. Kalau kita sudah submit, nanti akan muncul di bagian pending. Itu nanti kita akan menunggu mungkin 1-3 hari ya, untuk diterima atau enggaknya. Cuman ini saya di native proof ya. Jadi, nanti abis dari pending ada review. Nah, review itu untuk melihat juga diterima atau tidak diterima. Terus kalau misalnya tidak diterima, ini ada lambang info, kita bisa lihat kenapa kita tidak diterimanya gitu, Pak. Cuman saya lupa buat meng-assessnya, Pak. Terus lanjut, ini halaman more. Ada, nanti di sini ada your portfolio, udah ada berapa image kita yang diterima, misalnya, atau beberapa image kita yang udah kita publish set-nya. Terus manage your release, setting, notification, dark mode, gitu-gitu ya, Pak. Terus lanjut ke pengujian, kemarin saya sudah menguji di case description-nya, menguji mengisi data yang benar. Email username, itu nama email user. Terus password-nya itu password dari si user-nya. Expected result-nya itu menampilkan halaman beranda, halaman utama dari aplikasi sector stock contributor. Actual result-nya itu menampilkan halaman beranda, atau halaman utama dari aplikasi contributor. Terus saya mencoba mengisi dengan data yang salah, email atau username-nya ABCDE123, dan password-nya DCBA321. yaitu expected-nya itu menampilkan halaman beranda, tapi actual result-nya ternyata aplikasi akan mengampilkan tulisan username atau password tanda salah. Terus pengujian pada halaman sign up, memasukkan data yang benar, memasukkan nama pengguna, email sesuai dengan pengguna, password punya pengguna, username pengguna, dan checkbox yang tadi kita checklist. Expected result-nya akan menampilkan halaman beranda, terus actual-nya benar menampilkan halaman beranda, lalu kalau kita memasukkan data yang kurang seperti nama lengkap kita isi dengan benar, email dengan benar, password kurang dari 8 karakter, username dengan benar, dan checkbox tidak kita checklist, expected-nya itu akan menampilkan halaman beranda, tetapi actual-nya akan menampilkan tulisan pemberitahuan bahwa password kurang dan tidak bisa dilanjutkan jika checkbox tidak di checklist. Terus saya coba lagi dengan memasukkan email yang sudah terdaftar, expected result-nya itu menampilkan halaman beranda, tapi actual-nya itu akan menampilkan tulisan pemberitahuan bahwa email sudah digunakan. Terus satu lagi, saya melakukan pengujian pada halaman submit content, memasukkan data sesuai ketentuan, deskripsi sesuai ketentuan, yaitu maksimal 200, 200 huruf atau angka, keywords-nya sesuai ketentuan, kategoris, additional info, release, itu disesuai ketentuan, expected result-nya. Aplikasi akan menerima dan memasukkannya ke bagian pending, actual-nya juga aplikasi akan menerima dan memasukkannya ke bagian pending. Lalu jika saya memasukkan data tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta, deskripsi-nya sesuai ketentuan, keywords-nya tapi tidak sesuai, misalnya kurang dari 7 keywords, kategorisnya sesuai ketentuan, additional info tidak di checklist, release, diisi sesuai yang diinginkan pengguna, expected-nya aplikasi akan menerima dan memasukkan ke bagian pending, tapi actual result-nya aplikasi akan menampilkan pemberitahuan berwarna merah, menunjukkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terima kasih, Pak. Sekian dari saya. Apa yang akan saya bagi tadi ya, yang parhan diuraikan kembali yang lebih detail, itu sama-sama tidak valid ya, tapi ada kemungkinan software atau aplikasi yang akan kita tahu di tersebut, biasanya nge-crash ya, jadi nanti tidak lagi misalkan valid, tapi misalnya crash, maksudnya crash bagaimana ya, saat terjadi kegagalan sistem, biasanya dia akan langsung halter, maksudnya langsung tertutup aplikasi, tidak akan tertutup sendiri. Atau mungkin ada pesan informasi apa, jadi kita ingin mengetahui, karena itu kita harus bisa menentukan sampai dengan rinci, jenis inputannya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, selamat siang. Langsung, Stephanie, lanjut, Stephanie. Pesertanya semakin lama, hanya 25 peserta dari 30 ya. Kemana nih? Silahkan, Stephanie, apakah hadir? Tidak ya, si Alpa berarti sekarang lanjut ke Titik Rahmawati ya, silahkan. Titik Rahmawati pun tidak hadir ya. Ya, Pak. Oh, hadir. Ya, tidak, Pak. Tidak ya, Pak. Tidak ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah, sudah tampil ya. Kameranya ada kendala kah? Kalau tidak, bisa diaktifkan ya. Sebentar, Pak. Oke, sama, nanti dokumennya disesuaikan biar bisa diterlihat dengan jelas ya. Karakter, misalkan, tulisannya, atau mungkin pengujiannya nanti. Langsung saja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Titik Rahmawati dari kelas D3SI 4402 dengan NIM 670-120-4005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian perangkat lunak pengujian backbox texting aplikasi trip.com. Jadi, aplikasi trip.com adalah agen perjalanan online yang diluncurkan pertama kali pada akhir 2017 yang dimiliki oleh C-Trip, agen perjalanan online terbesar kedua di dunia. Yang juga merupakan perusahaan induk dari Skyscanner. Aplikasi ini menyediakan layanan pemesanan untuk penerbangan, hotel, dan kereta. Lebih dari 1.200.000 hotel dan akomodasi dapat dipesan melalui aplikasinya dan menampilkan penerbangan ke lebih dari 5.000 kota di seluruh dunia. Aplikasi ini juga menyediakan pembelian tiket kereta untuk Eropa, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong. Implementasi. Yang pertama ada halaman login. Halaman login ini berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi trip.com. Yang kedua ada halaman hotel. Pada halaman hotel berikut berfungsi untuk mencari daftar hotel yang diinginkan. Yang ketiga ada halaman penerbangan. Jadi di penerbangan ini ada satu arah, pulang pergi, dan multi kota yang berfungsi untuk mencari tiket penerbangan atau pesawat sesuai tujuan. Yang berikutnya ada halaman kereta. Pada halaman kereta berfungsi untuk mencari tiket kereta yang hanya berada di negara Eropa, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong. Yang berikutnya ada halaman pesan hotel, halaman periksa dan pesan penerbangan, dan halaman pesan pada permasanan tiket kereta. Yang dimana halaman pemesanan ini berfungsi untuk melanjutkan transaksi pemesanan hotel, tiket penerbangan, dan tiket kereta dengan memasukkan beberapa data pribadi. Pengujian black box texting. Yang pertama ada pengujian pada halaman login. Tes case description. Mengisi data dengan benar. Tes, 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 cek. Sudah masuk dulu ya. Oke, silakan. Sudah-sudah ya. Oh, sudah ya Pak. Maaf ya Pak. Tadi habis benar yang wifi saya, Pak. Maaf Pak, tidak buka. Silakan. Tes case-nya, email dan password yang saya masukkan benar, dan expected research-nya, aplikasi akan menampilkan halaman pada akun yang sudah dibuat. Dan actual research-nya ada aplikasi menampilkan halaman akun. Statusnya berhasil. Yang kedua, mengisi password salah. Email-nya saya mengisi dengan email yang benar dan password-nya dari titik 222 menjadi rahma 222. Dan password-nya salah. Aplikasi menampilkan pesan maaf password yang Anda masukkan salah. Dan actual research-nya, aplikasi menampilkan pesan maaf detail login Anda salah. Silakan coba lagi. Dan berhasil. Mengisi email salah. Email-nya saya mengisi dengan email yang salah, dan password-nya mengisi dengan password yang benar. Aplikasi menampilkan pesan maaf email yang Anda masukkan salah. Dan pada actual research-nya, aplikasi menampilkan pesan maaf detail login Anda salah. Silakan coba lagi. Dan statusnya berhasil. Yang keempat, tidak mengisi email dan password. Aplikasi menampilkan pesan masukan email dan password Anda. Dan pada actual research-nya, aplikasi hanya memberikan tanda getar saja. Lalu yang kedua, ada pengujian pada halaman pencarian hotel. Task case description-nya mengisi data dengan benar. Task case-nya tujuan Jakarta. Check-in Sabtu 1 Mei 2021. Checkout-nya Minggu 2 Mei 2021. Satu kamarnya berjumlah satu, dan jumlah tamu satu dewasa. Filternya, kisaran harga kurang dari 3 juta. Bintang 3 Hotel Luxury. Hotel Gold. Rating tamu 4+. Area komersial Blok M. Expected research-nya, aplikasi akan menampilkan daftar hotel mana saja yang berada di Jakarta dan sesuai dengan filter yang diinginkan. Actual research-nya, ada aplikasi memunculkan halaman hotel yang berada di Jakarta yang sesuai dengan filter yang diinginkan menampilkan pesan informasi penting mengenai apakah di wilayah yang dicari telah menetapkan pembatasan izin keluar masuk demi mengatur pencegahan COVID-19. Dan statusnya berhasil. Yang berikutnya, mengisi tujuan dengan dekat lokasi saat ini. Jadi tujuannya dekat lokasi saat ini, check-innya Sabtu 1 Mei 2021, check-outnya Minggu 2 Mei 2021, kamarnya berjumlah satu, dan jumlah tamu satu dewasa. Filter, kisaran harga kurang dari 3 juta. Bintang 3 Hotel Luxury. Hotel Gold. Rating tamu 4+. Area komersialnya ini tidak ada isinya karena dekat lokasi saat ini, jadi tidak mendeteksi area komersial. Aplikasi akan menampilkan halaman daftar hotel yang dekat dengan lokasi kita saat ini dan sesuai dengan filter yang diinginkan. Actual Resort-nya, aplikasi menampilkan halaman daftar hotel yang dekat dengan lokasi saat ini yang sesuai dengan filter, menampilkan pesan informasi penting mengenai apakah wilayah yang dicari telah menetapkan pembatasan izin keluar masuk demi mengatur pencegahan COVID-19. Statusnya berhasil. Yang ketiga, tidak mengisi filter. Tujuannya Jakarta. Check-in Sabtu 1 Mei 2021, check-outnya Minggu 2 Mei 2021, kamarnya berjumlah satu, dan jumlah tamunya satu dewasa. Filternya dikosongin. Lalu ada expected research-nya. Aplikasi hanya akan menampilkan halaman daftar hotel yang ada di Jakarta. Actual Research-nya, aplikasi menampilkan halaman daftar hotel yang ada di Jakarta, peta, dan informasi penting seperti di atas statusnya berhasil. Pengujian. Yang ketiga, ada pengujian pada halaman pencarian tiket pesawat. Di sini dibagi menjadi tiga, satu arah, pulang pergi, dan antar kota, multi kota. Mengisi data dengan lengkap di satu arah. Teskesnya dari Jakarta ke Surabaya, berangkat Minggu 2 Mei 2021, penumpang satu dewasa. Telas ekonomi, filter, jenis penerbangan, penerbangan langsung, waktu berangkat 00 sampai 20.30, waktu tiba 00.00 sampai 20.30. Bandara keberangkatan dan kedatangan. Bandara keberangkatan ada di GK Jakarta, dan kedatangannya Sub Surabaya. Maskapai, Lion Air, jenis pesawat, pesawat berukuran sedang, kota transit, mana saja. Expected research-nya, aplikasi akan menampilkan daftar tiket pesawat yang dicari, dan menampilkan pesan informasi penting tentang COVID-19 di beberapa negara dan wilayah serta harga. Actual research-nya, aplikasi menampilkan halaman daftar tiket pesawat dari Jakarta ke Surabaya, waktu keberangkatan, waktu tiba harga, informasi penting tentang izin keluar masuk di beberapa negara dan wilayah. Karena adanya COVID-19, terdapat pesan harga rata-rata untuk satu dewasa, termasuk pajak dan biaya lain, dan sesuai dengan filter yang dimasukkan. Yang kedua, tidak mengisi filter. Dari Jakarta ke kemana saja jelajahi dunia. Maksudnya kemana saja jelajahi dunia ini, jika kita tidak tahu tujuannya, maka kita bisa memilih dengan kemana saja jelajahi dunia. Berangkat, kapan saja, kelas ekonomi. Filternya kita kosongi. Lalu ada expected research-nya, aplikasi akan menampilkan halaman daftar tiket pesawat yang dicari dan menampilkan pesan informasi penting tentang COVID-19 di beberapa negara dan wilayah serta harga. Actual research-nya, aplikasi menampilkan halaman daftar tiket pesawat dari Jakarta ke beberapa berbagai negara dan wilayah, kisaran harga dan peta. Yang berikutnya, mengisi data dengan lengkap yang ada di pulang pergi. Dalaman pulang pergi. Dari Jakarta ke Surabaya, berangkat minggu 2 Mei 2021, pulang selasa 4 Mei 2021. Kelas ekonomi atau ekonomi premium, penumpang 1 dewasa, 0 anak, dan 0 bayi. Filternya penerbangan langsung, waktu berangkat dari Jakarta, 0.0.0 sampai 21.00. Waktu tiba di Surabaya, 0.0.0 sampai 20.00. Waktu pulang berangkat dari Surabaya, 0.0.0 sampai 22.00. Waktu tiba di Jakarta, 0.0.0 sampai 20.00. Bandara keberangkatan dan kepulangan. Penerbangan berangkat dan pulang JGK, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepulangannya, penerbangan berangkat dan pulang Bandara Internasional Juanda. Mas Kapai, Lion Air, Kelas Ekonomi, Jenis Pesawat, Pesawat Berukuran Sedang, Kota Transit, Mana Saja. Expected Research-nya, aplikasi akan menampilkan pesan segera pesan tiket pesawatmu. Actual Research-nya, aplikasi menampilkan pesan harga rata-rata tiket pulang pergi untuk satu dewasa, termasuk pajak dan biaya lain. Lalu, mengabaikan filter atau tidak mengisi filter. Dari Jakarta ke Surabaya, berangkat minggu 2 Mei 2021, pulang selasa 4 Mei 2021, kelas ekonomi atau ekonomi premium, penumpang satu dewasa, nol anak, nol bayi. Filternya penerbangan langsung. Waktu berangkat dari Jakarta tidak diisi, filternya tidak diisi, lalu expected research-nya ada aplikasi yang akan menampilkan pesan segera pesan tiket pesawatmu. Dan actual research-nya, aplikasi menampilkan pesan please not due to COVID-19. Dan, many airlines have reduced operation available flight may be limited. Dan, rekomendasi rute terdekat, pertimbangkan rute berikut. Yang berikutnya, mengisi data dengan benar pada halaman multi kota. Dari Surabaya ke Solo, berangkat minggu 2 Mei 2021, dan dari Solo ke Malang, berangkat Senin 3 Mei 2021, kelas ekonomi, penumpang satu dewasa, nol anak, nol bayi. Harga terendah filter. Waktu berangkat 00.00, waktu tiba 00.00 sampai 21.30. Bandara keberangkatan, sub-bandara internasional Juanda, bandara kedatangan SOC, bandara internasional Adi Suemarmo, maskapai PT. Batik Air Indonesia, kelas ekonomi, jenis pesawat, pesawat berukuran sedang. Expected research-nya, aplikasi akan menampilkan pesan, silakan pesan tiket pesawatmu. Dan actual research-nya, aplikasi menampilkan pesan, pilih penerbangan ke Solo, harga rata-rata tiket multi kota untuk satu dewasa, termasuk pajak, jenis biaya lain, serta terdapat juga tidak ada penerbangan langsung, bagaimana dengan penerbangan transit berikut. Yang berikutnya, tidak mengisi filter. Dari Surabaya ke Solo, berangkat Minggu 2 Mei 2021. Dan yang kedua, dari Solo ke Malang, berangkat Senin 3 Mei 2021. Telas ekonomi, penumpang satu dewasa, nol ornak, nol bayi, dan tidak mengisi filter. Expected research-nya, aplikasi akan menampilkan pesan, silakan pesan tiket pesawatmu. Actual research-nya, aplikasi menampilkan pesan, pilih penerbangan ke Solo, harga rata-rata tiket multi kota untuk satu dewasa, termasuk pajak, dan biaya lain, serta terdapat juga tidak ada penerbangan langsung, bagaimana dengan penerbangan transit berikut. Yang keempat, pengujian pada halaman pencarian tiket kereta. Test case description, mengisi semua data. Test case-nya, pilih negara atau wilayah. Di sini, saya memilih negara Korea Selatan dari Shell, ke Busan. Selatan, waktu berangkat Sabtu 1 Mei 2021, jumlah penumpang satu dewasa dan satu anak keberangkatan terawal filter jenis kereta ITX Samuel. Setelah, waktu keberangkatan 00.00 sampai 21.00. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman tiket kereta, harga, dan sesuai filter. Actual result-nya, aplikasi menampilkan halaman untuk tiket kereta, harga tiket, tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, waktu sampai tujuan, menampilkan tiket hanya untuk jenis kereta ITX atau sesuai dengan filter yang dipilih. Lalu, yang berikutnya adalah tidak mengisi filter. Pilih negara atau wilayah Korea Selatan dari Shell ke Busan, waktu berangkat Sabtu 1 Mei 2021, jumlah penumpang satu dewasa, satu anak keberangkatan terakhir. Filter-nya dikosongin. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman tiket kereta yang terdapat harga tiket, tanggal keberangkatan, semua jenis kereta, dan filter tidak berpengaruh. Actual result-nya, aplikasi menampilkan halaman tiket kereta dengan harga tiket, tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, semua jenis kereta, dan menampilkan waktu sampai tempat tujuan. Status-nya berhasil. Pengujian halaman pesan hotel. Test description-nya, mengisi semua data dengan lengkap. Test case-nya info tamu. Nama depan dan nama tengah. Di sini saya mengisi info tamu dengan lengkap, dan info kontak dengan lengkap, yaitu ada email dan nomor telepon. Expected result-nya ada, aplikasi akan menampilkan pesan selamat pemesanan Anda sudah berhasil. Actual result-nya, aplikasi menampilkan mohon selesaikan pembayaran dalam 30 menit. Yang kedua, ada tidak mengisi info tamu. Info tamu, saya di sini tidak mengisi info tamu, tetapi hanya mengisi info kontak. Lalu, expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan silakan melengkapi data info tamu terlebih dahulu. Dan, actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan harap sediakan nama tamu. Yang ketiga, tidak mengisi data. Info tamu dan info kontak saya kosongin, dan expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan silakan lengkapi data terlebih dahulu. Actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan harap sediakan nama tamu. Yang keempat, tidak mengisi info kontak. Info kontak saya kosongin, lalu ada expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan harap mengisi info kontak. Actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan silakan masukkan email. Lalu, yang keenam, pengujian halaman periksa dan pesan penerbangan. Test case description, test case-nya penumpang. Di sini, saya mengisi semua data penumpang dan kontak. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan selamat pemesanan Anda sudah berhasil. Akhirnya, aplikasi menampilkan mengeselesaikan pembayaran dalam 30 menit. Yang ketiga. Yang kedua, tidak mengisi data kontak. Di sini, saya mengisi semua data penumpang dengan lengkap dan mengosongin data kontak. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan silakan melengkapi data kontak terlebih dahulu. Actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan silakan masukkan nama kontak yang valid. Harap masukkan nomor telepon yang benar dan masukkan alamat email yang valid. Lalu, yang ketiga, tidak mengisi data. Di sini, saya mengosongin data penumpang dan data kontak. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan silakan lengkapi data terlebih dahulu. Actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan harap masukkan setidaknya satu penumpang untuk melanjutkan pemesanan. Yang ketujuh, pengujian halaman pesan pada tiket kereta. Yang pertama, mengisi semua data dengan lengkap pada penumpang dan info kontak. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan selamat pemesanan Anda sudah berhasil. Actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan mohon selesaikan pembayaran dalam 30 menit. Yang kedua, tidak mengisi data penumpang. Penumpang di sini saya kosongin dan info kontak saya isi dengan lengkap. Lalu, expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan silakan melengkapi data penumpang terlebih dahulu. Actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan jumlah dan tipe penumpang yang diilih harus sama dengan pencarian awal. Yang ketiga, tidak mengisi data. Di sini, saya mengosongin penumpang dan info kontak. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan pesan silakan lengkapi data terlebih dahulu. Dan actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan harap masukkan nama dan silakan masukkan email. Demikian presentasi yang saya sampaikan apabila ada kesalahan dan pertanyaan. Oke, itu test case-nya nanti untuk tanggalnya kan kita, saya sendiri masih belum tahu ya apakah bisa masih dipilih tanggal sebelumnya. Misalkan sekarang April atau Mei, bisa enggak di tanggal bulan sebelumnya. Apakah April, Maret, apakah bisa atau enggak ya. Itu nanti harus dicek kembali ya. Misalkan memang tidak bisa, sudah di-nonaktifkan. Hanya bisa memilih di res waktunya, itu maka masih diperbolehkan. Termasuk juga ketika kita memilih tanggal, apa, tangan lahir ya. Apa namanya, untuk tahun misalkan 2030 itu kan belum. Pastikan juga masih belum bisa dilakukan. Pastikan tidak berlaku pada aplikasi tersebut. Begitu ya. Sama seperti ketika memilih tanggal kemasanan ya. Nah, itu juga dicek ya, seperti itu. Silahkan teman-teman yang lain. Kalau ada yang ingin menganggapi, memberikan masukan, atau ingin membuat pertanyaan ya. Masih ada pertanyaan, silahkan. Ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih ya untuk Pak Martin. Titik ya. Bisa di stop sharing. Kita lanjut ke siapa nih. Davin ya, silahkan. Alexio Davin. Hadir kah, Davin? Hadir, Pak. Oke. Ini bisa diperlisar. Oke. Semoga dia bisa diperlisar. Setelah lagi. Terima kasih. Tidak, Pak. selamat menikmati lokasi menggunakan copy dari Facebook dan layanan fitur GPS di ponsel yang fasilitasi komunikasi antara pengguna yang saling tertarik yang memungkinkan kecocokan atau match pengguna untuk mengobrol aplikasi ini biasanya digunakan sebagai layanan kencang dan telah bercabang untuk memberi layanan yang lebih sehingga lebih umum dikategorikan sebagai aplikasi sosial media implementasi halaman sign-in aplikasi Tinder berikut merupakan halaman sign-in aplikasi Tinder halaman buat akun ditujukan kepada pengguna yang belum memiliki akun Tinder dan bisa melakukan sign-in menggunakan akun Apple dan akun Facebook dan menggunakan nomor telepon syarat buat akun yaitu menggunakan nomor telepon kodifikasi dikirimkan melalui nomor telepon melalui via SMS kode dipetik di alaman verifikasi memasukkan alaman email yang terdaftar di akun Google yang kelima koneksikan ke akun Yes jika ingin bisa dilewati terus yang keenam memasukkan nama depan yang ketujuh memasukkan tanggal lahir kedelapan memasukkan jenis kelamin jenis kelamin bisa ditampilkan di profile Tinder Anda yang ke sembilan memasukkan nama tempat Anda sekolah ini bisa dilewati yang ke sepuluh memilih hal yang menjadi kesukaan Anda maksimal 5 pilihan dan bisa dilewati yang ke sebelas meng-input foto Anda di mana wajah Anda terlihat jelas minimal 2 foto dan maksimal 0 foto yang ke dua belas lokasi GPS harus diaktifkan saat menggunakan aplikasi ini pengujian pada alaman login dilakukan dengan kredit area sebagai berikut test case description mengisi data dengan benar test case-nya yaitu mengisi nomor telepon ini nomor telepon saya sendiri mengisi alaman email mengisi nama depan tanggal lahir jenis kelamin dan meng-input minimal 2 foto expected result-nya aplikasi akan menampilkan alaman utama atau result-nya aplikasi menampilkan beranda ini statusnya berhasil test case description kemudian jika form dikosongkan pada test case itu nomor teleponnya dikosongkan aplikasi tidak menampilkan pesan actual result-nya aplikasi tidak menampilkan pesan dan tidak bisa lanjut ke alaman berikutnya tampilan alaman utama dari aplikasi tindar berikut adalah tampilan alaman utama ini alaman utama ini ditujukan pada pengguna yang ingin bersosialisasi dengan lawan jenis yang tentunya dalam daerah yang berdekatan test case-nya itu alaman utama tindar test case-nya itu geser kekainan jika sebagai tanda menyukai aplikasi akan menampilkan profile selanjutnya actual result-nya aplikasi menampilkan gambar suka pada profile selanjutnya yang selanjutnya geser kekiri sebagai tanda tindak menyukai aplikasi menampilkan profile selanjutnya juga actual result aplikasi menampilkan gambar tidak suka dan menampilkan profile selanjutnya test case-nya jempol ulangi di sebelah kiri bawah aplikasi akan menampilkan proses pembayaran sebagai tanda VIP actual result-nya aplikasi menampilkan unlimited rewards dan menampilkan proses pembayaran sebagai tanda VIP simbol petir di kanan bawah aplikasi itu expected result-nya aplikasi menampilkan proses pembayaran dengan fasilitas berbeda actual result-nya aplikasi menampilkan proses pembayaran untuk mencari profil terbaik di area mu dan berbayar test case selanjutnya ada halaman kedua terdapat jumlah orang yang menyukai profile mu expected result-nya aplikasi menampilkan profil yang menyukainmu dan actual result-nya aplikasi menampilkan profil yang menyukai profil mu tetapi berbayar dan pilihan terbaik dari Tinder halaman ketiga ini untuk memulai percakapan Expected result-nya aplikasi yang menampilkan profil-profil yang saling menyukai Atau result-nya aplikasi yang menampilkan profil yang saling menyukai dan bisa memulai percakapan Dan halaman selanjutnya yang keempat adalah profile Anda Expected result-nya yaitu aplikasi yang menampilkan profil pengaturan Anda Dan upload result-nya aplikasi yang menampilkan profil pengaturan status umur nama Anda Sekian dari fungional test, web testing dari aplikasi Twitter Oke ya, ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Untuk Alexey Dapin Oke, untuk hari ini sekian dulu ya materi kita Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut kembali nanti di pertemuan berikutnya Oke, terima kasih untuk semuanya Sebelum berakhir, ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Silahkan Yang belum presentasi lanjut setelah dibuat atau gimana, Pak? Nanti ada informasi-nya lagi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!